Ya, ini tentu salah satu peringatan keras kepada KPU ya, soal bagaimana mengelola logistik pemilu. Karena bagaimanapun mas, ujung dari semua proses pemilu itu adalah menjaga kemurnian suara pemilih yang kemudian dituangkan oleh pemilih ke dalam surat suara. Itu yang harus dijaga. Dalam konteks masalah surat suara yang dikirim di luar jadwal, di TV itu, itu menunjukkan kegagalan KPU dalam melakukan manajemen logistik pemilu. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kemudian memanage logistik pemilu yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu, itu sudah kedodoran, bagaimana nanti mengelola logistik pemilu atau surat suara yang jumlahnya ratusan juta untuk konteks dalam negeri. Nah ini yang harus jadi peringatan keras kepada KPU, nggak boleh terulang, dan harus ada proses hukum yang berjalan untuk hal seperti ini.